selamat menikmati sudah oke nah disini saya jelaskan lagi next lanjut oke lanjut oke lanjut lanjut nah langsung aja nah kita langsung menjelaskan contoh aja ya teman nih tujuan investasi ada nih contoh meningkatkan kesejahteraan investor contoh investasi saudara Rudi mulai menabung 3 juta per tahun pada usia 25 tahun Rudi pensiun 40 tahun kemudian pada usia 65 tahun besarnya nilai mendatang investasi saudara Rudi dapat dihitung sebagai berikut oke lanjut nah pada tingkat bunga 8% per tahun nilai mendatang 43 juta dikali 8% 40 sama dengan 3 juta dikali 29,06 maka terjadi 777.180.000 ini adalah bagian dari bunga-bunganya lanjut coba langsung ke ini nah ini tujuan investasi untuk pertama tujuan investasi kita untuk mendapatkan lebih layak di masa datang nah kalau kita sebenarnya investasi itu adalah untuk depan lebih layak di masa datang maka seharusnya setiap bulannya kita harus memporsikan bukan mesisakan ya tapi mesisikan jadi di awal itu sudah kita kita berikan untuk investasi terus mengurangi tekanan inflasi nah bagaimanapun juga uang itu namanya pasti akan ada namanya inflasi kalau ibarat orang itu 10 ribu hari ini tidak akan sama seperti 10 ribu yang akan datang contohnya kita beli indomie aja yang dulunya pernah kita beli seribu rupiah sekarang ini udah 2.500 ini yaitu inflasi yang ketiga dorongan untuk menyimpan pajak nah ini sepajak ya di saham, reksadana itu bebas pajak juga tujuan investasi itu bisa dibagi-bagi ini, sesuai risikonya ada risiko rendah risiko menengah sama risiko tinggi kalau kita mau pakai nih 6 bulan lagi jangan masukkan investasi kita ke saham kenapa? lah, memang buat lihat saham kita sih kayak gitu tapi 6 bulan lagi mau dipakai kalau pada 6 bulan itu saham turun gimana? kan gak bisa gak bisa ditunda kan kebutuhannya 6 bulan tapi gunainlah investasi yang pada saat itu konseptif kalau jangka pendek tapi kalau jangka panjang masih lama nih 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi yaudah masukin aja walaupun dia anjur justru kempatan kita masuk kalau dia turun lagi ya masuk tapi diriset dulu saham yang bagus bukan saham gorengan seperti itu oke lanjut langsung aja kesimpulan waktunya udah 5 menit lagi gak ada kesimpulan langsung pertanyaan aja biar nanti sekalian jawab pertanyaan ini oke langsung pertanyaan aja kita 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 ya waktunya tinggal 5 menit lagi ya oke pertanyaannya ini ya ya oke salah apa aja yang harus salah apa saja yang harus dilakukan ketika ingin berinvestasi misalnya investasi saham terus kripto kripto dan lain-lainnya mungkin juga sekalian investasi properti emas tanah atau kripsa dana pasar uang obligasi deposit kan itu investasi juga nah kalau kita ingin membangun kebiasaan kita berinvestasi nah ini kan seperti saham kripto currency seperti tanah dan lain-lainnya itu kan sebagai instrumennya nah yang harus kita perhatikan itu sebetulnya habit dulu kebiasaannya apakah kita ini orangnya yang konsisten kalau kita konsisten dalam berinvestasi maka itu sebenarnya kita nikmati saja prosesnya gitu bukan berarti wah ini lagi ikut-ikutan gitu maksudnya wah ini lagi naik-naiknya bitcoin wah ini teman saya ikut bitcoin bisa untung 1000% dia masukin masukin duitnya segini terus uangnya bisa jadi segini nah ini yang perlu saya kasih tau jangan tergiwa sama orang-orang yang sering mengibutin presentasi dalam investasi atau dalam mereka melakukan coba-coba gitu kan banyak nih yang coba-coba wah dapat nih 300% memang memang orang itu tau masukinnya berapa kalau 100 ribu dari 300% itu kan cuma 300 ribu atau berapa 100 ribu dari 300% 300 ribu nah 300 ribu itu istilahnya bisa bisa apa gitu maksudnya tujuannya apa dari 300 ribu itu mereka tarik habis udah selesai 0 artinya gak dapat apa-apa tapi berbeda dengan orang investasi mereka rutin misalnya mereka satu bulan itu rutin mengisikan satu bulan itu 1 juta maka dalam setahun itu udah 12 juta nah kita hitung aja kumulatifnya misalnya dalam saham itu rata-rata bisa menghasilkan 12% tahun nah dari 12 juta itu udah bisa menghasilkan 12% tahun nah itu terus nah artinya kita gak pedulikan itu saham itu naik atau turun tapi kalau dia turun kita beli lagi seperti itu nah berbeda dengan cryptocurrency ya cryptocurrency kan sekarang lagi booming-boomingnya harga ini naik naiknya gila-gilaan atau gimana kalau kalau investasi itu pasti ada risikonya berbareng dengan risikonya ini slide-nya hilang nih terus pertanyaan berikutnya apa yang pertama dikerjakan untuk berinvestasi dan bagaimana cara investasi mungkin kita jawabnya kita jawabnya sekaligus kedua apa berdua langsung jawab dua pertanyaan dan karena waktu kita tidak banyak jadi mungkin bisa langsung kesimpulan bagi kesimpulan lah tadi apa tuh yang itu apa yang pertama dikerjakan untuk berinvestasi sama bagaimana cara investasi yang benar oke untuk pertama kali kita berinvestasi pertama kita tentukan dulu risiko kita apakah kita termasuk risiko rendah menengah atau atau tinggi kalau kita termasuk risikonya rendah yang takut sekali dengan penurunan harga maka saya saranin untuk untuk investasi di deposito di reksadana pasar uang di hal-hal yang istilahnya tidak mengalami penurunan yang sangat ajal kalau kita memiliki risiko menengah yaitu jangka waktu antara 1-3 tahun kita masih ingin menyimpan dana kita itu bisa diobligasi SBN surat berlarga negara ada suku retail juga nah itu bisa kita masukin ke situ tapi kalau kita termasuk memiliki risiko yang tinggi itu bisa masukin ke saham reksadana saham ke cryptocurrency bisa juga ke tanah bisa juga ke emas bisa juga di trading forex di emas juga bisa intinya adalah kita menentukan dulu risikonya bagaimana sih cara investasi yang benar untuk pertanyaan terakhir nah investasi yang benar itu kita komitmen dan konsisten aja dengan risiko kita kalau seandainya kita nih mau pakai uangnya 3 tahun lagi ada instrumen yang menghasilkan 3 tahun lagi dengan return yang tinggi ya kita konsisten disitu kalau belum 3 tahun itu kita udah tidak konsisten maksudnya itu yang rugi kita juga gitu jadi istilahnya investasinya tidak jadi maksimal jadi kesimpulannya untuk membangun kebiasaan dari investasi ke masa depan bangunlah sebuah rutinitas atau habit investasi yang yang istilahnya sudah sudah disisikan gitu bukan disisakan misalnya ini kita punya gaji segini 10 juta misalnya kan contoh nih contoh tapi tunggu dulu nih kita pakai dulu ini baru sisanya baru kita investasi nah itu salah seharusnya kalau kita itu udah memporsikan dulu 10 juta kita nih 50 persennya harusnya masuk investasi jadi 5 jutanya itu harusnya udah di rutinitaskan setiap bulan ke investasi masalah resikonya itu tergantung dari tujuannya masing-masing nah seperti itu mungkin itu aja kesimpulannya kembali kita lagi oke terima kasih kepada narasumber yang telah sedikit mungkin ada tanya tambahan membahas tentang investasi mungkin nanti di lain waktu kita akan membahas lagi dan untuk teman-teman yang telah berpartisipasi kami ucapkan terima kasih untuk yang ketinggalan dan ingin menonton rekaman ini bisa nonton di channel youtube Sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih